Halo teman-teman, di video kali ini saya mau menjelaskan sedikit tentang cara menggunakan produk terbaru dari Pongo yaitu Pongo Roller Braking Holder Nah, disini untuk nge-braking roller sendiri kita membutuhkan beberapa alat bantuan lainnya disamping dudukan braking ini, yaitu yang pertama kita butuh dinamo, preferably dinamo double shaft supaya kita bisa braking 2x lebih banyak daripada biasanya single shaft juga kalau misalkan nggak punya double shaft bisa dipakai lalu kita butuh roller yang bakal kita braking lalu kita butuh pinset buat nanti bantu mencopot si roller yang kita braking lalu kita butuh satu sumber daya listrik mau itu kita gunakan G-Force atau kita pakai alat braking yang umum di pasaran ada ataupun seperti saya ini simple saya cuma pakai holder baterai yang ada switch on off nya dan disini sudah dihubungkan dengan capit buaya gitu Nah, cara menggunakannya simple yang pertama harus dilakuin adalah dinamo kita ambil nah, dinamo ini sebelum kita gunakan perlu kita tekuk dulu brushnya jadi brushnya kita tekuk ke depan brush kita tekuk ke depan oke lalu kita pasangkan ke dudukan brakingnya seperti ini nah, yang perlu diperhatikan adalah ini gelap ya ntar nah, yang perlu diperhatikan adalah brushnya itu terhubung, betul-betul terhubung dengan konektornya disini kita cek lagi belakangnya apa sudah lurus atau belum nah, kalau sudah lurus sebelum kita pasang roller ya kita cek dulu apakah koneksinya sudah benar atau belum jadi ini kita pasangkan capit ke dudukan brakingnya lalu kita nyalakan nah, ini confirm sudah menyala kita bisa matikan cabut, baru kita pasang roller nah, roller sebenarnya dudukan braking roller ini muat untuk nge-brake-in 4 roller sekaligus cuma saya kemarin sempat tanya-tanya ke orang-orang yang biasa braking roller ya, racer-racer yang bounty hunter lah mereka, beberapa dari mereka memilih buat nge-brake-in roller itu kalau menggunakan dinamo satu persatu saja jadi, bukan satu persatu, maksudnya kalau double shaft bisa dua, kalau single shaft satu jadi, kenapa begitu? karena kalau kita mau nge-brake-in 4 disini jadi, disini dua, disini dua mau nggak mau, shaftnya harus kita kecilin dulu sedikit cara mengecilkan shaftnya itu gimana? kita nyalakan dudukan braking ini, lalu kita tempel kikir atau amplas ke sini bisa cuma memang harus hati-hati takutnya ntar malah kekecilan jadinya shaftnya atau kalau cara saya, saya biasa pakai autosol atau braso di tisu gitu, jadi kita tempel aja ke sini pelan-pelan kan dia bakal mengurangi ukuran dari shaft ini nah, itu sebagian orang yang saya tanyain menjawab begitu nah, sebagiannya lagi menjawab, nggak usah, ngapain? ngapain kita harus ngecilin shaft? toh roller braking itu juga nge-brake-in roller itu nggak terus-terusan dilakuin jadi, mungkin kita bisa sedikit effort, sedikit repot dengan nge-brake-in masing-masing dua nah, ini saya mau nyontohin yang eh, masing-masing dua, sorry, masing-masing satu jadi, persisi satu jadi, kita nge-brake-in dua roller sekaligus dengan menggunakan alet ini ini saya contohin dulu jadi kita pasangkan roller di sini pasang ringan dulu aja baru kita dorong sedikit dengan menggunakan pinset ini pantat dari pinset ini nah, begitu dan satu lagi di sini nah, jangan diteken saya sangat menyalahkan, jangan diteken menggunakan tangan karena udah kejadian di saya sebelumnya ini, saya teken kenceng, akhirnya nancep di sini shaftnya itu lumayan sakit sih jadi, kita bisa pakai coin atau bisa pakai pantat pinset seperti ini mungkin udah punya pinset ya kalau mentamnya nah, ini kita tinggal kencengin cukup sampai si rollernya muter aja jadi, cukup sampai kesenggol aja karena kalau misalnya terlalu kenceng juga kita teken, takutnya kalau roller solid seperti ini sih nggak masalah tapi kalau kayak roller yang aerospoke five spoke spoke bintang segala macam itu mungkin bakal ada kemungkinan bisa penyok ya saya juga kurang tahu sih nggak pernah nyobain yang pasti ini nggak perlu terlalu kenceng lah cukup sampai dia muter aja nih tujuannya dari dua alat ini kan dua dua skrup ini kan adalah cuma buat megang supaya rollernya nggak muter jadi, intinya dari breaking roller ini adalah yang perlu muter adalah bearing di dalamnya rollernya nggak perlu nah, ini kita pasangkan lalu kita nyalakan eh, sorry kok nggak nyala nah, sorry oke nah, ini sudah nyala nah, ini sebelum kita tinggal ini bisa ditinggal ya maksudnya kita memang tujuan dari alat ini supaya kita bisa breaking dan kita nggak perlu ngawasin gitu kalau misalnya biasanya kan kita harus pakai megang tuner tuh megangin rollernya dan megangin tunernya dan lumayan pegel juga ini alat yang cukup praktis lah untuk proses breaking roller seperti ini nah, ini kita cuma perlu cek apakah rollernya muter atau nggak kalau dia muter kita kencangin lagi sedikit tapi kalau misalkan dia nggak muter sudah cukup nah, ini udah diem ini saya contohin ya kalau kita kendorin dia bakal muter nih ini kita cukup sampai dia diem aja udah, tinggal ditaruh mau setengah jam satu jam dua jam mungkin nggak ada masalah kita bisa breaking dengan santai lah nah selesai misalkan ya kita sudah selesai dan kita sudah cukup puas ini contohnya ini roller yang udah saya breaking juga sebelumnya menggunakan alat ini aduh, nggak kelihatan ya puterannya ya sebentar saya bisa spidolin deh biar kelihatan seberapa lancarnya roller ini saya titikin ya titik ini juga saya titikin nih ini juga kalau mau lihat ini hasil akhirnya kalau misalkan sudah selesai ya kita bisa waktu lagi di break in banyak cara orang macam-macam lah ada yang ditetesin braso ada yang dikasih autosol personally saya sih nggak ngelakuin itu saya paling cuma apa namanya semprotannya standar cuma saya saya cuma pakai semprotan standar aja dan di awal sebelum di break in saya biasanya rendem dulu pakai minyak zippo supaya sisa-sisa grease yang ada di dalam bearingnya udah cepat semua oh dan sebelum di break in saya semprot Rexco dulu Rexco yang no residue jadi betul-betul bersih baru saya mulai break in di tengah-tengah break in kalau misalkan saya dengar agak bersik sedikit saya semprot standar begitu aja nah sekarang nyopotnya nah kalau misalkan kita pakai metode yang dua roller seperti ini dan shaftnya nggak dikecilin memang disclaimer dulu ya memang bakal agak ribet ngebukanya jadi pertama yang saya sarankan buka adalah bagian pantatnya dulu tarik kalau misalkan bisa tapi kalau misalkan ternyata terlalu keras buat tarik kita bisa gunakan ini pinset masukin ke bawah sini dan ini kita bisa jadikan buat ungkit cuma hati-hati aja mental dorongnya ke depan tuh dapat satu lagi kita mundurin dulu keluarin aja dinamanya ini bisa tinggal ditarik aja lah sekot tenaga nah copot udah roller sudah selesai break-in juga sudah selesai nah begitu cara menggunakan Pongo roller break-in holder moga-moga ini bisa membantu teman-teman supaya proses maintenance rollernya jadi lebih gampang dan lebih enjoyable thank you oh by the way yang ready baru warna merah ya ini kuning saya cuma nyatak sampel aja satu di Tokopedia mungkin sudah naik sekarang atau kalau misalkan belum naik tunggu pokoknya hari ini seharusnya sudah ada di Tokopedia thank you guys terus